Dilaksanakannya Gebiar Muharam 1445 Hijriah, yang mana juga dalam rangka menyambut Tahun Waru Islam, Desa Lok Paikat meriahkan dengan berbagai lomba. Kegiatan kali ini juga sangat antusias disambut oleh para peserta. Kegiatan ini bertujuan agar para peserta, khususnya anak-anak, bisa berani tampil dan percaya diri untuk unjuk kebolehannya di depan umum. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini, bisa melatih kemandirian para peserta. Tidak disangka Zainuddin sebagai Kepala Desa Lok Paikat, melihat bahwa kegiatan ini sangat diikuti dengan antusias yang tinggi oleh para peserta. Terbukti dari total keseluruhan 147 peserta yang mengikuti lomba kali ini. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini mendapatkan dukungan dari pemerintahan Desa Lok Paikat, dan tidak menutup kemungkinan di tahun yang akan datang, pihaknya juga akan libatkan beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Tapin untuk bisa membantu dan berpartisipasi secara material. Alhamdulillah, kita hari ini cukup bergembira, karena peserta dari 3 TPK di Desa Lok Paikat ini cukup membelodak. Terbukti dengan peserta sebanyak 177 peserta yang bisa berhadir pada kesempatan hari ini. Apakah mungkin bagaimana pendengar antusiasi ini? Apakah lombanya ditambah lagi atau bagaimana? Untuk tahun depan tentu lomba-lombanya lebih kita berbanyak lagi, dan diwan yuri mungkin perlu kita ambil dari luar desa yang lain, supaya lebih termotivasi juga anak-anak yang dari luar. Di antara TPA yang ikut memeriahkan acara kali ini, yakni dari Taman Pendidikan Al-Quran Firdaus Azwadina, Darul Mustafirin, dan Raudatul Jannah. Tim Liputan, TAPIN TV melaporkan. ни terima kasih. selamat menikmati